Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para pembicara yang sudah hadir siang ini, kemudian yang saya hormati juga para panitia webinar, dan juga seluruh peserta webinar hari ini. Nah, mengawali webinar kita hari ini, marilah kita sama-sama memanjarkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmatnya kepada kita, sehingga kita bisa hadir dalam webinar kita siang hari ini, dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah bergabung. Saya, Adair Sianti, sebagai moderator untuk webinar hari ini, mewakili seluruh panitia webinar, mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk bergabung pada acara webinar kita hari ini. Acara The Ten, webinar series hari ini dengan tema utama adalah Herbal Medicine Development for Antivirus, Anti-Inflammation, and Anti-Cancer Agents yang diselenggarakan oleh Cluster Drug Development. Bekerjasama dengan Cluster e-Learning, Imeri, FKUI. Nah, webinar ini akan kita laksanakan secara bilingual. Jadi, menggunakan dua bahasa. Jadi, nanti pembicara pertama, Prof. Ernie, dan Bapak Dr. Kusmadi, pembicara ketiga itu akan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian, pembicara yang kedua, Prof. Lee, itu akan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian, untuk sesi diskusi dan tanya jawab, itu akan dilaksanakan setelah ketiga pembicara selesai mempresentasikan materinya. Jadi, nanti kita akan membuka sesi diskusi di akhir, setelah presentasi semua pembicara. Jadi, silakan nanti para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa menuliskan di chatbox, kalau pada aplikasi Zoom, atau bisa juga ditulis di live chat, atau di comment box, kalau bergabung dengan live streaming YouTube. Nah, mohon juga nanti dijelaskan pertanyaan yang ditujukan kepada pembicara yang mana untuk pertanyaan yang ditujukan kepada Prof. Lee, mohon dalam bahasa Inggris. Nah, sebelum para pembicara ini memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan sedikit mengenai Drug Development Research Center Cluster. Jadi, Cluster Drug Development, ini adalah salah satu dari dua belas kelas riset yang ada di Imeri, FKUI. Dimana anggotanya ini adalah para peneliti dari FKUI. Dan juga sebetulnya penelitiannya ini, penelitinya ini bisa juga berasal lintas fakultas di lingkungan WUTI. Jadi, kami di sini bekerjasama, berkolaborasi untuk mengembangkan lead compound sebagai kandidat obat. Nah, untuk fokus riset di Cluster Drug Development itu ada dua. Jadi, ada Drug Discovery dan ada Drug Delivery. Nah, Drug Discovery itu penelitiannya meliputi penelitian Natural Product Chemistry, Natural Product Development, kemudian ada Drug Design and Synthesis, kemudian ada Bioinformatics Study dan In Vitro In Vivo Evaluation. Kemudian, untuk yang fokus riset yang Drug Delivery itu meriputi Drug Formulation, Drug Delivery System, Pharmacokinetic Assay dan Nanopartikel, Synthesis of Nanopartikel. Kemudian, saya sampaikan sedikit mengenai layanan. Layanan yang ada di Cluster Drug Development antara lain adalah kita melayani pembuatan ekstrak herbal. Kemudian, melakukan analisis uji fitokimia, total fenol dan total flavonoid. Kemudian, juga ada layanan analisis kromatografi lapis tipis, uji antioksidan, aktivitas antioksidan dengan metode DPPH. Bekerjasama dengan Departemen Kimia, kami juga mengadakan layanan uji aktivitas in vitro, aktivitas hitotoxic, menggunakan cell line dengan metode MTP, dan juga ada layanan untuk pengujian kestabilan sedian parmasi dan penentuan titik leleh senyawa dengan menggunakan alat DSG, Differential Scanning Kalorimetri. Nah, itu kira-kira layanannya. Kemudian, kami juga sangat welcome jika ada yang ingin melakukan riset intensif, lab stay, atau visiting research. Ini untuk mahasiswa yang di luar dari UI juga bisa melakukan riset intensif di kami. Kemudian, untuk workshop, ada dua layanan workshop, jadi ada pre-reset training. Pre-reset training ini terutama bagi mahasiswa internal UI maupun eksternal di luar UI yang akan melakukan riset. Jadi, kami memberikan training pre-reset untuk mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian terutama di bidang pengembangan obat. Kemudian, ada workshop herbal medicine pro-development. Nah, ini terbuka untuk masyarakat umum. Selain itu, juga kami sangat terbuka untuk riset kolaborasi. baik dengan institusi di luar UI, tingkat nasional maupun internasional. Nah, bagi Bapak-Ibu yang berminat ingin mengunjungi kluster drug development, kami persilakan. Jadi, kami berlokasi di Gedung Imeri, lantai 11, Tower Research, jadi Tower B. Jadi, silakan Bapak dan Ibu kalau yang mau mampir berkunjung. demikian sedikit perkenalan dari saya mengenai klaser dark development. Nah, untuk mempersikat waktu, kita akan mulai presentasi dari pembicara pertama. Jadi, pembicara pertama hari ini adalah Prof. Prof. Dr. Dr. Ernie Ernawati Purwaningsih MS. Sebelum Prof. Ernie memulai presentasinya, izinkan saya membacakan biodata singkat beliau. Prof. Dr. Dr. Ernie Ernawati Purwaningsih MS menyelesaikan pendidikan S1 Kedokteran, program profesi dokter, program magister dan dokter bidang ilmu biometrik di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Prof. Ernie telah menghasilkan banyak sekali karya ilmiah. Jadi kalau dilihat ini banyak sekali kalau dibacakan satu-satu mungkin tidak selesai. Karya ilmiahnya baik dalam bentuk publikasi jurnal maupun prosiding. Antara lain itu yang dipublis tahun 2019 itu berjudul Mangiferin and Mangiferin Containing Leaf Extract from Mangifera Putida L for therapeutic attenuation of experimentally induced iron overload in red model yang dipublikasikan di jurnal of herb farmakologi. Saat ini Prof. Ernie ini bekerja sebagai staff pengajar dan guru besar di Departemen Farmasi Kedokteran FOE dan juga sebagai peneliti senior di kluster drug development Imeri FOE. Pada webinar kali ini Prof. Ernie akan menyampaikan presentasinya yang berjudul Application of Herbal Medicine for Preventive Treatment of Viral Respiratory Infection. Kepada Prof. Ernie kami persilahkan. Silahkan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Bu Adik sebagai moderator Prof. Lee dari Korea Low Med Present in Bahasa Indonesia Anak-anakku semua dan teman-temanku sejawat semuanya atau mungkin banyakan adik-adik dan anak-anak Saya senang sekali melihat dari wajah-wajahnya masih muda-muda beli ya dan saya senang sekali itu mengembangkan Herbal Medicine di Indonesia yang sampai saat ini pada terpuruk dalam tanda kutip walaupun Pak Jokowi sudah minta untuk percepatan menjadi fitofarmaka tapi karena kita kesulitan di dalam melakukan uji klinik dengan dasar bahwa pedoman uji klinik kita masih belum bisa mengangkat obat Herbal jadi selama ini masih yang konvensional maka kita akan kesulitan untuk mendapatkan fitofarmaka itu dengan cepat Slide Mbak kok ini keluarnya salah oke ya saya sengaja kebarang ini adalah bahasa Inggris supaya Profly bisa membaca apa yang saya tuliskan lanjut Mbak lanjut oke jadi kita sekarang ini tidak membahas cuma tidak hanya COVID ya sayang semuanya karena sampai saat ini saya sudah minta ke Departemen Mikrobiologi Mbak saya boleh enggak bisa kita riset tentang COVID-19 ini virusnya sudah bisa dibudidayakan atau di kultur atau di mana masih sulit ya sudah kalau begitu kaca lebih banyak mengambil data-datanya adalah yang mirip dengan apa coronavirus yang lain karena SARS kemudian MERS dan sebagainya termasuk juga corona dan kita tahu bahwa untuk herbal kita tidak umumnya tidak dipakai untuk obat tapi lebih ke arah preventif dan promotif dan kita tahu bahwa penyakit respirasi akut umumnya disebabkan oleh virus termasuk pasti sekarang coronavirus jadi coronavirus itu kita sudah tahu sebetulnya kalau dilihat dari sejarahnya sudah ada sejak tahun 1920 mulai dari epidemik dan ada pandemik berkali-kali sebetulnya SARS juga sempat menjadi pandemik yang terakhir adalah COVID-19 yang sampai saat ini kita tahu bahwa jumlah atau peningkatan jumlah penyakitnya makin meningkat sampai saya serem banget ya sudah sampai hampir 60 ribu kasus tapi juga penyembuhannya sebetulnya juga cukup banyak karena sebenarnya kalau dia masih mild itu adalah self-limiting disease jadi yang severe itu yang harus mendapatkan terapi dan waktu webinar yang pertama waktu itu terkait dengan kenapa diberikan chloroquine jadi waktu itu saya mohon dengan hormat bahwa chloroquine hanya digunakan untuk yang kasus severe tidak untuk preventive karena efek sampingnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan efeknya dan apa yang menjadi masalah kita selama ini kita tahu bahwa kita punya problem kesehatan kita tuh masyarakat kita seneng sekali kumpul-kumpul kayak saya ya kalau saya ketemu mesti peluk cium cipika cipiki dan berpelukan tapi sekarang saya tidak mungkin melakukan karena harus social atau physical distancing jadi itulah yang menyebabkan saya kangen sebetulnya sama anak-anak saya semuanya kalau lihat dari wajah-wajahnya kayaknya aduh itulah itu adalah nanti penggerak bangsa Indonesia kalau bisa tolong digugah dengan cepat supaya herbal medicine itu menjadi primadona baik di Indonesia maupun di dunia lanjut bagaimana kita mau mencegah penyakit ini perlu pakai vaksin saya kok ragu-ragu kenapa karena untuk denghi saja yang sudah endemik di Indonesia itu vaksin sampai sekarang belum bisa dikemuka kenapa karena tiap tahun seolah-olah berubah itu apa namanya seperti mutasi atau dan sebagainya sehingga dana yang dikeluarkan pemerintah untuk membuat vaksin itu kok kayaknya memaaf kayak sia-sia begitu ya karena bentar lagi contoh saja SARS itu ternyata dia strainnya udah mulai banyak jadi bukan hanya H1N1 tapi sudah banyak H5N1 dan sebagainya dan itu akan sulit mendapatkan vaksin yang cocok untuk satu strain dan bagaimana dengan herbal medicine kita tadi sudah sebutkan bahwa menggunakan herbal tidak untuk penyakit yang akut tapi kalau untuk preventif memang tujuan pemakaian herbal memang untuk preventif dan promotif itu yang harusnya kita kembangkan jangan menggunakan lain sebagai preventif contohnya tadi kloroquine padahal itu sudah obat jadi obat yang selama ini dikenal sebagai anti malaria walaupun juga sudah diklaim bisa sebagai antivirus dan kalau kita mendengar kemarin di siaran di TV bahwa dokter-dokter spesialis paru menyebutkan secara belum spesifik karena datanya belum lengkap tapi seolah-olah pemberian chloroquine pada kasus-kasus yang berat itu ternyata sepertinya memberikan efek yang baik yaitu apa namanya tingkat tingkat apa ya tingkat kesembuhannya lebih cepat dan kemudian tingkat keparahannya juga cepat menurun jadi itu itu ada sekarang sedang dalam proses penyelitian yang ada di rumah sakit Sipto Mungkusumo dan rumah sakit UI tapi bagaimana di tempat lain saya mendengar lihat lagi di Amerika sudah ditarik dari peredaran kenapa memang efek sampingnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan efeknya dan bagaimana untuk mengobati antiviral sampai sekarang belum ada walaupun kemarin sudah diklaim kita mengimport afghan jadi itu ternyata harganya tentu saja mahal mau dipakai remdesivir dan sebagainya juga masih mahal bagaimana juga herbal medicine kita tadi saya sudah sebutkan apakah benar bisa untuk mengobati karena kita selalu dibatasi dengan regulasi bahwa untuk penelitian herba tidak boleh berdiri sendiri jadi selalu digabungkan dengan obat standarnya sebagai contoh misalkan kalau dia punya efek antiviral misalnya quercetin tidak boleh dikebandingkan langsung dengan antiviral misalkan remdesivir harus kombinasi antara quercetin remdesivir dibandingkan dengan remdesivir top jadi kita tidak pernah menjadi obat selalu menjadi ajufan nah itu kita yang harus bernahi sebetulnya ke depan bagaimana nanti kita tanya Prof Lee bagaimana di Korea dan ini yang menjadi masalah juga dari regulasi saya sudah singgung bahwa kita belum punya pedoman uji klinik untuk herbal medicine kita masih pakai untuk yang konvensional dan sekarang sudah saya senang sekali tidak lagi ada uji farmakokinetiknya karena tidak mungkin herbal dilakukan uji farmakokinetik terus kemudian yang berikutnya adalah apa namanya di dalam peraturan untuk uji klinik bahan obat yang akan diuji harus obat yang melalui CPOTB cara pembuatan obat tradisional yang baik bagaimana mungkin kita menggunakan itu CPOTB di pabrik pabrik itu sudah jutaan per menit membuat jamunya terus kita minta cuma tolong ya buatin cuma seribu kapsul cuma seratus gram krim ya gak mau rugi besar karena itu saya mohon juga ke POM bahwa tolong dibuatkan selatu mirip dengan CPOTB kita banyak fakultas farmasi yang terkenal di Indonesia masa gak dikasih kesempatan untuk bisa melakukan CPOTB berikanlah suatu aturan-aturan supaya dia mirip dengan CPOTB di pabrik dan kita selalu merasa bahwa mindset kita sebagai dokter terutama tapi juga dengan dokter abotiker juga bahwa mindsetnya adalah di western jadi kita pokoknya obat harus bisa ada evidence-based medicine jadi bagaimana karena kalau kita harus bawa menggunakan herba itu untuk lebih ke arah healing proses jadi bukan ke curing proses karena kita tahu bahwa untuk healing proses kita harus ingat bahwa tubuh manusia itu harus terdiri atas dari bio psiko spirito sosio dan kultural karena itu seseorang pasien kita harus hadapi mereka tidak hanya fisiknya saja kita harus membenahi psikologinya kita benahi spirit sosial dan kultural jadi kalau saya bicara masalah jamu di Jawa belum tentu orang Kalimantan pakai kami tidak pakai jamu pakai apa kami namanya tertambah bukan jamu karena itu kita harus lihat kulturnya padahal jenisnya sama contohnya misalkan pernah-pernah mendengar enggak namanya paraselsus itu memberikan doktrinnya adalah doktrin of signature jadi semua tanaman yang ada di bentuknya yang ada di alam ini itu menunjukkan kira-kira organ apa yang bisa diobati sebagai contoh jantung pisang dan itu banyak sekali pasien-pasien saya di Kalimantan mereka yang keluhan ada aritmi dan sebagainya secara tradisional mereka menggunakan jantung pisang itu sebagai preventif untuk supaya keluhan itu berkurang nah bagaimana kita meneliti belum ada sampai sekarang benarkah jantung pisang itu bisa mempunyai efek untuk mencegah atau menghambat terjadinya aritmi kita harus buktikan lanjut ini contoh bagaimana untuk melakukan menguji bahwa herbal medicine itu dapat mencegah infeksi virus di saluran nafas yang banyak sekali adalah quercetin dan kita tahu bahwa quercetin itu banyak didapatkan dari tanaman dari sayuran dari buah-buahan dan di dalam teh juga ada di brokoli ada di semua hampir semua tanaman ada dan quercetin sudah nantinya kalau dia sudah terbukti uji klinik maka dia bukan lagi herbal tetapi dia akan menjadi obat karena itu kita lebih cenderung memanfaatkan the whole extract atau kalau bisa ya paling tidak fraksi dari ekstrak tersebut tapi kalau quercetin kan sudah dalam tanda kutip sudah hampir mendekati ke obat karena struktur kimianya sudah jelas dan itu sudah dibuktikan banyak sekali penelitian-penelitian untuk virus saya batasi hanya virus-virus yang memang terkait dengan saluran nafas jadi sudah dibuktikan untuk apa nanya influenza virus kemudian untuk apa namanya virus yang dipakai untuk mana di sini ada ada apa namanya virus yang dipakai untuk respiratory virus jadi ada yang semuanya khusus untuk yang di saluran nafas padahal banyak sekali virus-virus yang lain juga bisa disembuh bukan disembuhkan diuji dengan quercetin itu mempunyai efek yang baik dan ini hampir semuanya in vitro hampir semua in vitro walaupun invipo ada itu pada hewan pun juga terbatas yang paling banyak adalah in vitro jadi dia bisa menghambat disitu ekspresi dari hemagglutinin yang ada di membran sel dengan demikian maka virus tidak bisa masuk dan dia akan memperbaiki juga memperbaiki atau mencegah replikasi virus yang sudah keburu masuk di dalam sel jadi ini in vitro sudah banyak kita pakai juga apa bahan-bahan sel yang lain bisa pakai yang medin derby canin kidney bisa pakai sel lain yang lain itu bisa menunjukkan dia punya efek terhadap virus dan dia sudah ditahui mekanisme kerjanya lanjut jadi ada juga sudah menyebutkan beberapa bahwa yang bisa sudah direkomendasi untuk diet tapi sebagai supplement jadi kalau koersetin itu akan didaftarkan dipom sebagai obat langsung dicoret tidak bisa masuk jadi kalau ditahui sebagai supplement pasti masih akan disetujui sebagai bahan untuk untuk ajufan atau yang lain jadi dosisnya sekitar sekian dan ternyata ada penelitian lagi bahwa koersetin itu efeknya meningkat bila dikombinasi dengan vitamin C jadi ini ada beberapa kemungkinan supplement sekarang ini kan tidak khusus hanya untuk herbal tapi sudah ditambahkan juga dengan beberapa vitamin dan bahan lain adalah jahe ginger ternyata hasil-hasil penelitian kebanyakan yang digunakan adalah fresh ekstrak jadi bukan pakai yang kering karena itu ada ada peneliti dari dari Inggris itu menyebutkan bahwa pakelah tiap hari mengembangkan jahe yang masih tegar apakah itu dibikin apa namanya dikasih air panas minum atau kemudian ditambahkan di blender kemudian ditambahkan air panas dan sebagainya dan ternyata efeknya jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang kering dan itu ini ujinya pada sel lain juga pada sel yang terkait dengan saluran pernafasan bagian atas ternyata dia lebih bagus untuk menurunkan terjadinya pelak pada sel di saluran nafas tersebut di epitelnya jadi kalau pelaknya itu makin tebal maka itu akan menyebabkan penyumbatan di dalam saya sebagai contoh kita memperbaik mengetahui bahwa dia si corona itu bekerjanya atau infeksinya adalah di alveoli jadi itu yang benar-benar disitu pasti akan banyak pelak dan itu akan tersumbat maka kalau tersumbat dia tidak akan bisa bernafas karena oksigen tidak bisa masuk sedangkan numpuk CO2 dan itu yang akan menjadi masalah kalau memang dia sudah menumbat banyak terjadinya pelak disana tapi ini ujinya bukan pada corona bukan covid tapi pada yang juga sel lain dari saluran atas bagian atas jadi kita juga bisa lihat bahwa terjadi penurunan terjadinya formasi dari pelak jadi untuk bisa menghambat si virus itu berikatan dengan dengan membran sel dan juga menghambat tidak masuk ke dalam sel jadi ini sudah ada banyak rekomendasi yang diberikan udahlah minum aja hot tea ginger atau istilahnya kalau kita ngeproke aja jahe dengan air panas saya sering pakai tambahkan madu dan tambahkan fresh lemon diperas aja dan itu saya sudah menggunakan ini selama lebih dari dua bulan dan Alhamdulillah saya sudah tua ini rasanya hampir tidak pernah saya kena flu sedikit aja jadi dipakai aja kalau itu murah meriah lanjut lanjut next slide ini garlic disini agak berbeda bahwa semua quercetin tadi dan jahe tadi menghambat menghambat virus itu nempel di membran dan tidak bisa replikasi tapi disini dari lebih ke arah apa namanya virusnya menghambat absorpsi virus itu ke partikel itu ke sel jadi tidak menempel di dalam membrannya jadi disini juga ada penelitiannya bahwa ada menurunkan tingkat genom di viralnya itu bahkan hanya dalam satu jam di inokulasi obat bahan tersebut dan ini juga menghambat bukan virus ada virus lain yang tidak punya selubung misalkan para influenza virus rinovirus dan sebagainya jadi itu bisa kenapa demikian bisa menghambat absorpsi dari virus dan penetrasinya lanjut dan yang terakhir ini heboh tentang eucalyptus oil dan ternyata memang hasil penelitiannya sudah lama sekali bahwa eucalyptus sebagai minyak aksiri itu memang bisa menghambat virus tapi percobaannya tidak diinhalasi melainkan dengan in vitro di sel lain tapi dengan adanya penemuan bahwa inhalasi dari minyak minyak aksiri ini juga bisa menghambat istilahnya nempelnya virus ke dalam ke membran sel insya Allah kita bisa lakukan karena itu saya pengennya bagi mereka-mereka yang dirawat dalam tanda kutip tidak istilahnya isolasi di rumah secara mandiri pakai kalian mungkin pakai aromaterapion menggunakan di sini apa namanya minyak 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 putih kemudian eucalyptus dipanaskan minyak selai dan sebaiknya itu ternyata jadi pernafasan itu menjadi lebih lega dan itu kita mungkin harus lakukan pada pasien-pasien yang mungkin tidak dirawat di rumah sakit tetapi lebih dirawat dengan isolasi mandiri mudah-mudahan sih itu bisa bisa bermanfaat untuk mereka-mereka itu supaya tidak menjadi lebih parah dan ini adalah salah satu namanya dokter Henry Tianus itu beliau dari sudah puluhan tahun sekarang mungkin susianya 29 hampir 80 lebih itu menggunakan tiap hari makan fresh kralik hanya satu sium kalau kecil bisa tidak sium tiap hari dan dia juga memakan jahe kurang lebih sekitar 25 gram yang sudah dikupas dia cacah begitu dicampurkan dengan makanannya dicampurkan dan beliau sampai sekarang sudah berapa puluh tahun tidak pernah juga menderita flu dan sebagainya jadi itu sudah diaplikasikan banyak teman-temannya di Inggris dan di tempat-tempat lain jadi itu sebenarnya kita bisa pakai kita banyak sekali tanaman itu di Indonesia kenapa pula pakai yang tanaman-tanaman asing misalkan dengikan lanjut sepertinya itu sudah hampir selesai karena memang itu yang kita pengennya kita pengen diskusi saya pengen bantuan anak-anak saya untuk membuat suatu masukan-masukan yang buat saya juga perlu belajar ternyata pengalaman adik-adik lebih banyak daripada pengalaman saya dan itu akan membuat semua herbal di Indonesia akan lebih berguna dan bermanfaat terutama sekarang dalam kondisi pandemi COVID-19 saya akhiri presentasi saya mudah-mudahan bermanfaat kita pengen diskusi bareng-bareng semuanya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih prof. Ernie atas presentasinya yang saya rasa sangat menarik ini dan up to date jadi alternatif ya herbal untuk antivirus ini oke bagi peserta yang mungkin ingin mengajukan pertanyaan bisa mulai ditulis di chatboxnya atau di live chat atau di comment box pada youtube streaming nah berikutnya kita ke pembicara yang kedua oke now we move to the second speaker Prof. Lee Hee-jae before the presentation please let me introduce him briefly Prof. Lee Hee-jae obtained his Bachelor of Science from Department of Genetic Engineering Korea University Seoul in 1996 in 1998 Prof. Lee did his Master of Science with major of Molecular Biology from Graduate School of Life Science Korea University and in 2001 he also obtained his Master of Medical Science major of Pharmacology from Graduate School of Medicine Kyung-hee University Seoul, Korea Prof. Lee completed his Doctor of Philosophy in Medical Science major of Pharmacology from Graduate School of Medicine Kyung-hee University Seoul in 2004 and he also completed his Doctor of Philosophy in Science major of System Biology from GSPS Rompaku Program Kyushu University Fukuoka, Japan so as we can see in his CV Prof. Lee has a lot of research experience and also got a lot of awards and has many research publications yeah now Prof. Lee is a young professor in Department of Pharmacology and Therapy Faculty of Medicine University of Indonesia today Prof. Lee will deliver for his presentation entitled Introduce the Guideline of Traditional Korean Medicine for COVID-19 Treatment Prof. Lee please the time is yours okay thank you very much for your nice introduction Prof. Ade okay 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 first of all I'd like to thank for Professor Ely who invited me to make these presentations you're welcome okay well my name is Hije Lee and I came to Ui as an exchange research scientist from Kanwon National University in South Korea and today I'm going to introduce the recommendations of Korean medicines for COVID-19 treatment in South Korea before my talk I would like to explain my major is on neuropsychopharmacology and neuroscience not a Korean medicine therefore Professor Ely has suggested talking about COVID-19 and neuroscience first however the topic of this webinar is herb and COVID-19 I thought to share the information about Korean herbal medicines for COVID-19 treatment is much more meaningful to everybody even though I'm not an expert in Korean medicine I would like to appreciate to understand before my talk okay in South Korea we have two medical systems and like every country the main medical system is western based medicine on another hand traditional medicines Korean medicine is sustained since the three kingdom era enter the modern era the regular education system was introduced like six years in medical schools and today Korean medicine also covered Korean national health insurance the basic main treatment of Korean medicines are herbal medicines acupuncture and oxygen and tuna manipulations I'll show you a video clip this video clip is the manufacturing process of Korean medicines the basic principle of herbal medicine Korean medicine is not a single formula treatment several herbs are selected dependent on diagnosis like this and clean it and herbal medicine are administrate as tongue which means the water extractions and add the water and normally it takes about two hours to extract and after extractions the superlent is filtered and packed to a single dosage so we make Korean medicines like this way and although the Korean medicine has histological pieces of evidence there is debating between Korean medicine and Western medicines and I I think the main issue is that although COVID-19 is a new virus can we cure it through traditional medicines that 1000 years ago and what is our purpose cure the COVID-19 infections or relieve the symptoms on 20th January 2020 the first case in South Korea was announced and since 2008 since 18th February the number of cases increased to more than 1700 after the discovery of the fact that patient number 31 was a member of the Shincheonji church however under the 3T policy which means trace test and treat now Korea controls the COVID-19 pandemic situations very stable the astonishing thing is that the decreased number disease number is still under 300 and when we make diagnosis as a positive in COVID-19 the patient is divided into symptomatic and symptomatic and depending on the severity of symptoms the patients will classify to mild moderate severe extremely severe stage and sent to appropriate place such as community treatment center or hospital to release from quarantine the RT-PCR test has to be performed twice with 24 hour intervals and the results should be all negative after the first case of COVID-19 announced the associations of Korean medicines tried to figure out what can they do February 25th the Korea Association of Traditional Pulmonary Internal Medicines published the guideline of Korean medicine in COVID-19 treatment version 1 and based on this guideline the Association of Korean Medicines announced the recommendation of Korean medical treatment in COVID-19 version 1 and the second version was published on March 14th and today I will talk about this recommendation of Korean medical treatment in COVID-19 version 2 Chinese medical researchers suggested based on historical recourse and evidence of SARS and H1 influenza preventions Chinese herb formula could be an alternative approach for the prevention of COVID-19 in high-risk populations and based on this point of view 26 government issued Chinese guidelines and two Korean medicine professional association issued Korean guidelines are announced to the public also the recommendations of Korean medical treatment in COVID-19 version 2 was established in those backgrounds according to the recommendations the order of the priority on subjects to treatment is following first mild stage patient within community treatment center or sub housing second recovered stage patient third asymptomatic patients and finally the fourth is the release patients from quarantine and this is the flow chart of how they categorize the patients depend on the patient symptoms depend on the severity of the symptom the mouth symptoms will be divided into early and middle stage in the early stage who has fever of cough he or she will be categorized as exterior heat if someone has not fever or cough but has a gastrointestinal disorder or helpless he or she will categorize as dampness on the middle stage who has fever and cough it will be categorized as interior heat and finally who has constant diarrhea with gastrointestinal disorder and helpless it will be categorized as serious dampness in the case of exterior heat special symptoms are fever chills sore throat muscle soreness hangover or cough and prescriptions on korean medicine are following as mentioned before several herbs are mixed in the appropriate formula and this is for daily in the case of dampness specific symptoms are soft stools or diarrhea deterioration of energy tightness under the pit of the stomach or shallow breathing prescription of korean medicines is kwakhyang jeongi san bakpak harryong tang samin tang and dal water in case of interior heat that including the middle stage of mild symptoms fever and sore sore short of breast chest pain sore sore with dry cough or sputum are main symptoms is last who has the constelous diarrhea Deteriorations of energy Tightness under the pit of stomach Shallow breathing Gokhyongjonggisan And Gokbakaryeongtang Samintang Dalwarum This prescription is the same as deafness And the Korean medicine Against COVID-19 Is targeting to relieve Of the symptom Nonetheless, we should consider The mechanism of actions In relief of the symptoms We could suggest Two mechanisms Such as antiviral And anti-inflammations To develop new drugs Against COVID-19 infections The target to show Antiviral effects Are inhibitions To Entry of the virus Or Unquoting the Viral particle Inhibitions of Reverse transcriptions Or replications And translations Of COVID-19 Also, the patients With severe COVID-19 Develop a systemic Inflammatory response That could That can lead to lung injury And multi-system Organ dysfunctions It has proposed It has proposed that The potent Anti-inflammatory Effects of corticoids As you know The dexamethasone Might prevent Or mitigate These harmful effects Recently Dexamethasones Reduce the mortality rate In severe stage Patients Patients And lung Inflammations Induced by the Respiratory virus Accompanied By increased Lung productions Of acosanoid And as you know The steroid Is Most potent Agents To inhibit The productions Of acosanoid And Several studies Have shown That coronavirus Binds to the AC2 Receptors And then Enters into The cells Therefore AC2 Receptors Antagonists Could reduce Viral entry Yang Min Yang And his Colleague Screen Antiviral Compound From Chinese Patent Drugs By AC2 Receptor Docking In Filicomodel These 10 Natural Products Are It's okay These 10 Natural Products Are High Candidates To Doc AC2 Receptors And Hesperidine Is a Flavon Glycocyde Found in Citrus Fruits And Peppermint And Psychos Saponin A Is an Active Compound Of Bupilorium Facultum With Potent Anti Inflammatory Activity And Routine Which Is a Vitamin P Also Found in Citrus Fruits And Porcelic Acid Is a Pentacyclic Triterpan Acid Found in Bunger Leaf And It Is Similar In Structure To Urosolic Acid And Verbal Verbal Forbyspocyte Belong to The Extensive Family Of Penil Propanoids And Natural Molecules That Have Mainly Isolated From Medical Many Medical Plants And One Of The Plants Is Muleen And Bicycoline Is Found in Several Species In Scutellaria And Glycerid Chichin Is The Cheap Sweet Tasting Constituent Of The Lecrocious Roots And Structurally Is Sapunin And Another Point Of Steroid Endogenously Produced Steroid Hormones Can Classify Two Main Groups And One Is The Corticosteroid Which Is Glucocorticoid And Mineral Corticoid And Sex Hormones And Androgenic Or Estrogenic And Herbs With Compawn That Are Structurally Similar To Steroid And Those That Interfer With Steroid Metabolisms And Can Bind To Steroid Receptors And One Of The Lequer Root Is The Most Studied This One And It's The Most Studied Herb In Term Of Esportive Co-steroid Activity And Gris 3G Is The Principle Of Active Ingredient In Liquor And Is Hydrolyzed Metal Alive Alive Are Found To Inhibit Oxidate Functions Of Hydroxy Steroid Dehydrogenase Thereby Preventing The Metabolism Of Cortisol And Of The Many Ginson 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 Cide That Have Isolated From Herb Ginson Cides RG1 And RE Found To Be Functional Legans Of The Glucocortical Receptor In 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 An Animal Study And In 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 Isolated Cordyceptin Ceptin Which Is From Cordyceps Extract Has A Stimulatory Effect On The Adrenal Gland And Increase The Corticosterone Level And The Interesting Point Is That This Glyceresine Has Both Antiviral And Anti Inflammation Effects And This Means Then Could We Or Should We Select This Herb Of Compound For New Agents Against COVID-19 One Thing That We Have To Consider Is The Potency And Safety Of Herbal Medicines Especially Recourse Root When Which Recommended 2 To 10 Grams For Daily Dose Has Been Carefully To Elder Hypertension Patients And Patients With Heart And Kidney Disorder And Edema Also Lucroes Root Has Drug Interactions With Potassium Containing Agents And Loop Diuretics And Thiazide Diuretics Such As Thricromide Diazide Therefore As You Know Celsus Who Is The Father Of Toxicology Mentioned That All Things Are Poisoned And Nothing Is Without Poison Only The Dose Mix Stinks Not Poisoned Therefore We Have To Show The Scientific Evidence Of The Effectiveness And Safety Also The Potency Before Using The Herb In The Clinic And Thank You For Your Attention Thank You Okay Thank You Very Much Professor Lee For The Very Interesting Presentation Kindly Inform That The Discussion Session Will Be After The Third Presenter Finish His Presentation Thank Thank You Professor Lee I Will Get Back To You After The Presentation Of The Third Speaker Thank You Kita Lanjutkan Ke Pembicara Yang Ketiga Bapak Dan Ibu Sekalian Jadi Pembicara Yang Ketiga Ini Adalah Bapak Doktor Dr. Andes Kusmardi MS Sebelum Bapak Doktor Kusmardi Menyampaikan Presentasinya Ijinkan Saya Membacakan Biodata Singkat Beliau Doktor Dr. Andes Kusmardi MS Menyelesaikan Program S1 Biologi Di Jurusan Biologi Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia Memperoleh Gelar Master Ilmu Biomedik Di Kekhususan Imunologi Program Studi Biomedik FOI Dan Menyelesaikan Program Doktoral Di Program Studi Biomedik Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor Nah Kalau dilihat Dari Biodata Bapak Doktor Kusmardi Ini telah Menghasilkan Banyak Sekali Publikasi Ini Ini Kalau 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 saya Bacakan Satu-satu Mungkin Tidak Selesai Publikasinya Juga Ada Yang Dalam Bentuk Buku Dan Paten HKI HK Kekayaan Intelektual Kemudian Publikasi Dalam Bentuk Proceeding Maupun Artikel Di Jurnal Internasional Nah Karya Bukunya Itu Yang Terbit Tahun 2019 Itu Ada Tiga Antara Lain Itu Berjudul Lunasin Protein Kedele Dan Protein Kedele Dan Hasil Riset Terkait Hambatan Pada Karsinogenesis Kolon Nah Itu Adalah Karya Paten HKI Yang Terbit Di Tahun 2019 Kemudian Publikasi Ilmiah Jurnalnya Banyak Sekali Dan Beliau Ini Juga Aktif Sebagai Sebagai Refor Nah Saat Ini Doktor Kusmardi Bekerja Sebagai Staff Pengajar Di Departemen Patologi Anatomi FKUI Dan Juga Sebagai Peneliti Senior Di Cluster Drug Development Primary FKUI Pada Webinar Kali Ini Doktor Kusmardi Akan Menyampaikan Presentasinya Yang Berjudul The Potential Of Lunasin Soy Protein As Anti Inflammatory And Anti Cancer Kepada Bapak Doktor Kusmardi Kami Persilahkan Kepada Baik Assalamualaikum Wr Wb Selamat Siang Terima kasih Kepada Ibu Ade Sebagai Moderator Supaya Tidak Terlalu Ngantuk Mungkin Saya Agak Santai Saja Barangkali Karena Biasanya Jam-jam Segini Itu Adalah Jam Ngantuk Tadi Kelihatannya Menyima Presentasi Dari Purwani Dan Prok Le Sangat Serius Jadi Jangan Sampai Mengantuk Jadi Karena Diberitahu Bahwa Seminar Hari Ini Itu Adalah Biling Mual Supaya Berimbang Tadi Prok Full Bahasa Inggris Jadi Presentasi Dan PPT Bahasa Inggris Kemudian Purwani Setengah Setengah Jadi Bahasa Indonesia Presentasi Kemudian PPT Bahasa Inggris Supaya Berimbang Saya Bahasa Indonesia PPT Dan Bahasa Indonesia Presentasinya Baik Selamat Sore Mungkin Saya Sampaikan Kepada Bapak Dan Ibu Sekalian Mungkin Ada Adik-adik Sekalian Yang Ada Di Sini Semua Perhatian Saya Belakang Ini Mungkin Sudah Lima Tahun Belakang Ini Adalah Suatu Putain Yang Disebut Dengan Lunasin Lunasin Itu Bukan Bahasa Dari Betawi Atau Melunaskan Sesuatu Tetapi Ini Adalah Suatu Putain Nanti Kita 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 Ketahui Bahwa Lunasin Itu Selama Ini Dijual Dalam Bentuk Bahan Kimia Yang Disintesis Ternyata Kita Sebagai Bangsa Indonesia Mempunyai Banyak Kekayaan Terutama Kedulih Yang Potensial Sekali Untuk Dapat Mengeselasi Lunasin Dari Situ Tetapi Awalnya Saya Berpikir Bahwa Mendapatkan Kedulih Di Indonesia Itu Begitu Mudah Tetapi Rupanya Hampir Semua Kedulih Yang Ada Di Saya Impor Jadi Yang Kita Makan Sehari-hari Pada Tempe Itu Kedulih Impor Dan Kalau Kita Akan Mendapatkan Kedulih Dari Indonesia Itu Kita Harus Datang Kedulih Salah Satu Daerah Yang Potensial Menghasil Kedulih Itu Adalah Di Gerobogan Jadi Kita Mendatangkan Kedulih Khusus Dari Gerobogan Tanaman Asli Indonesia Jadi Lunasin Itu Adalah Polipeptide Tidak Besar Cuma 43 Kilo Dalton Beratnya Kira 43 Residu Asa Amino Beratnya 5,5 Kiloton Jadi Kecil Dan Struktur Kimianya Karena Cuma Ada 43 Residu Asa Amino Maka Ada Empat Komponen Disini Yang Asa Amino Dari Nomor 1 Sampai 22 Itu Sampai Sekarang Belum Diketahui Dan Asa Amino 23 Sampai 31 Itu Adalah Tempat Berikatnya Lunasin Kepada Histone Jadi Lunasin Ini Bekerja Epigenetik Yang Melekat Pada Histone Sehingga Nanti Akan Mempengaruhi Transkripsi Dan Seterusnya Nah Berdasarkan Itu Maka Banyak Pelitian-pelitian Tentang Lunasin Itu Terkait Terutama Dengan Cancer Karena Cancer Itu Adalah Salah Satunya Karena Proses Epigenetik Nah Kemudian Cuma Ada Tiga Asam Amino Itu Yang Bisa Membantu Masuk Kedalam Sel Itu Asam Amino Nomor 32 Dan 34 Dan Selanjutnya Asam Amino Dari 35 Sampai Terakhir Itu Berikatan Dengan Kromatin Jadi Pernanya Itu Di dalam Itu Sel Berikat Dengan Kromatin Atau Kromosom Dan Terikat Kepada Histan Nah Ini Jadi Ini adalah Kedele Dari Gerobokan Lunasin Itu Pertama Kali Di Inifikasi Oleh Orang Jepang Ilmuwan Dari Jepang Tahun 1987 Dari Kotiledon Dari Kedele Kadarnya Tidak Banyak Sebetulnya Kalau Kita Disini Perhatikan Kadar Daripada Lunasin Dari Setiap Tanaman Memang Paling Banyak Pada Kedele Yaitu 0,5 Sampai 8,1 Miligram Per gram Sedangkan Tanaman Yang Lain Itu Di bawah Itu Semua Nah Maka Kita Melakukan Isolasi Dan Melakukan Beberapa Perhatian Yang Terkait Dengan Lunasin Ini Adalah Yang Paling Menguntungkan Juga Ternyata Bio Bio Aktifitas Lunasin Itu Banyak Dilaporkan Sebagai Anti Informasi Dan Hambat Pertumbuhan Kanker Dan Yang Menggebirakan Itu Karena Stabilitas Yang Baik Jadi Begitu Dicerna Itu Tidak Masih Tahan Sampai 20 Menit Dan Dapat Diekstrak Dengan Mudah Menggunakan PBS PBS Itu Suatu Buffer Yang Bisa Kita Peroleh Dengan Mudah Nah Ekstraksinya Bagaimana Jadi Ekstraksinya Disini Dikatakan Bahwa Ada Dua Cara Yang Pertama Itu Digiting Kemudian Dibuang Lemaknya Kemudian Baru Digunakan Buffer Kemudian Diambil Sepertengkannya Dan Dihitung Kadarnya Menggunakan Elisa Atau Metode-metode Yang Lain Kemudian Ada Lagi Metode Yang Langsung Merendam Kedelai Ditambahkan PBS Disitu Kemudian Previews Prosesnya Itu Sama Juga Jadi Sangat Mudah Nah Ini adalah Ekstraksinya Kedelai Ini adalah Ekstraksinya Dan Dari Ekstraksinya Kita Proses Nah Ternyata Kita Menggunakan Tiga Macam Pelarut Disini Yang Paling Bagus Adalah Menggunakan PBS Kita Pakai Aquades Dan Etanol Tapi Persentase Random Itu Lebih Banyak Yang Menggunakan PBS Kita Masuk Ke Lunasin Sebagai Anti Informasi Dan Antioxidan Sudah Banyak Laporkan Bahwa Lunasin Itu Pada Penelitian Menggunakan Kulutur Sel Makropak R26 47 Yang Banyak Digunakan Untuk Penelitian Informasi Yang Diinduksi Dengan Lipopolis Sekaret Dari Bakteri Itu Ternyata Kalau Kita Lihat Disini Bahwa Lunasin Dibandingkan Dengan Peptid Peptid 1 2 3 4 Itu Ternyata Menurunkan Kadar TNL Begitu Juga Dengan Kadar Interlokin 6 Juga Diturunkan Dan Data Untuk Postal Gandir 2 Disini Tidak Dijantungkan Tetapi Intinya Adalah Produksi Mediator Yang Berkait Informasi Itu Diturunkan Kadarnya Kemudian Juga Ternyata Terkait Dengan Itu Lunasin Juga Menurunkan COX-2 Dimana COX-2 itu Perananya Sangat vital Sekali Dalam Informasi Sehingga Terjadi Pendekanan Pada Jalur NF KPAB Nah Ini Yang Menyebabkan Beberapa Cancer Yang Terkait Informasi Dapat Dihambat Oleh Pemberian Lunasin Salah Satu Yang Cancer Yang Terkait Informasi Adalah Kanker Kolorektal Kanker Kolorektal Ada Beberapa Atau Beberapa Persen Yang Diawali Dengan IBD Informatory Bowel Disease Yang Kemudian Berlanjut Kepada Terjadinya Cancer Nah Maka Tadi Ada Pertanyaan Apakah Selalu Bersifat Perhentik Jadi Untuk Kalau Di Sini Karena Belum Terjadi Cancer Kita Menyatakan Bahwa Pada Proses Informasi Itu Sudah Sudah Ada Tetapi Pada Saat Proses Terjadinya Kansul Dimana Informasi Awal Terjadinya Kansul Maka Disitu Terjadilah Prevensi Terhadap Terjadinya Cancer Pada Kanker Kolon Yang Diakibatkan Pemberian Dari Dunasin Nah Disini Dari Pelitian Kami Kami Memberikan Dunasin Dengan 3 kadar Sampai 350 Dan Ternyata Itu Hampir Mendekati Normal Apanya Yaitu Ekspresi Daripada Siklo Siklo Atau Begitu Juga Dengan Kadar TNF Dari Grafik Ini Juga Tampak Bahwa Terjadi Semakin Terjadi Peningkatan Dosis Maka Terjadi Penurunan Ekspresi Daripada TNF Nah Jadi Kira-kira Jalurnya Adalah Seperti Ini Jadi Kalau Terjadi Aktifasi NFKB Maka Meningkatkan Sitokin Pro-informasi Nah Kira-kira Peranan Daripada Lunasin Itu Disini Sebelum Terjadinya Kanker Korona Kira-kira Jalurnya Nah Ada Juga Penelitian Yang Menyatakan Bahwa Lunasin Sebagai Antioksida Banyak Sekali Saya Ambil Di Antaranya Ini Adalah Penelitian Dari Demidia Demidia Bahwa Menghambat Lunasin Itu Menghambat Oksidasi Asam Linoleat Sehingga Produksi ROS Itu Menurun Jadi Menurunkan ROS Secara Intraselular Pada Kultursal Menggunakan Kultursal Secara Invitro Ca CO2 Yaitu Ca Kolon Nah Selanjutnya Bagaimana Lunasin Itu Normal Kita Tahu Bahwa Transcriptive R Ini Ada E2F Kemudian Retinum Blastum Ini Adalah Histone Diasetelase Kemudian Histone Asetel Translase Nah Pada Keadaan Normal Maka Terjadinya Ekspresi Daripada Semua Protein Yang Akan Terdibadi Dalam Prooperasi Itu Dihambat Oleh Histone Asetel Translase Nah Pada Sel Kanker Kadang-kadang Terjadi Mutasi Pada Sel RB Pada RB RB Itu Kita Ketahui Sebagai Tumor Sucurgen Jadi Kalau Terjadi Mutasi Maka Ini Tidak Menjadi Komplek Karena Tidak Menjadi Komplek Maka Akibatnya HAT Histone Asetel Translase Itu Tidak Bisa Menghambat Akhirnya Terjadinya Transkripsi Nah Kemudian Bagaimana Peranannya Donation Disini Berperan Dalam Hal Berkompetisi Dengan HAT Sehingga Bukan Berkompetisi Jadi Berkolaborasi Sehingga Tetap Akan Terjadi Apoptosis Jadi Transkripsi Itu Akan Off Nah Selanjutnya Pelitian Yang Terkait Dengan Beberapa Kensel Secara Invitro Secara Invitro Para Kampai Udara Yang Banyak Digunakan Yaitu Menggunakan Kampai Udara MDA MB231 Itu Adalah Suatu Sel Kanker Pai Udara Reseptor Triple Negatif Tidak Punya Reseptor Estrogen Tidak Punya Reseptor Progesteron Nah Ternyata Dari Perutian Ini Dengan Makin Meningkatnya Kadar Daripada Masin Itu Juga Terjadi Hambatan Jumlah Daripada Sel Begitu Juga Kalau Waktunya Ditambah Waktu Daripada Pemberian Juga Ditambah Nah Ini Juga Kerajutan Dari Yang Tadi Jadi Karena Kursus Terusnya Ditambah Maka Kita Lihat Ini Adalah Lunasin Jadi Akan Terjadi Penurunan Walaupun Masih Penurunan Di Ini Masih Di Atas Dari Kontrol Negatif Nah Ini Saya Rasa Sama Juga Ada Pelutan Lain Yang Sampai Masuk Kepada Siklusen Yaitu Bagaimana Peranan Daripada Lunasin Itu Dalam Meneruskan Dari Siklus Disatu Kepada S Disitu Banyak Sekali Protein Yang Berperan Yaitu Siklin Dependent Kinase P16 Dan Retinum Blastum Sendiri Juga Dipengaruhi Dan Dihambat Oleh Lunasin Secara Itu Nah Juga Pada Protein Yang Telah Terdapat Pada Fase S Misalnya Disini Ada MRNA Daripada Silica 2 Silica 4 Dan Sebenarnya Juga Pada Beberapa Siklin Yang Terdapat Pada Fase S Jadi Itu Semuanya Dihambat Ini Adalah Hasil Pembatan Daripada Lunasin Intinya Adalah Jalur FAK Daripada MCF 7 Dan MDA MCF 7 Itu Mempunyai Reseptor Estrogen Dan Progesteron Sedangkan MDA Tidak Tidak Punya Jadi FAK Itu Adalah Focal Adhesion Kinase Ini Adalah Jalur Yang Terkait Dengan Proliferasi Nah Kemudian Ini Adalah Kemoporhentif Masih Palkan Terpayudara Banyak Sekali Pelutiannya Disini Adalah Para Tikus Para Mencir Disini Yang Diinduksi Oleh DMBA Kita Tau Bahwa DMBA Itu Adalah Karsinogen Sangat Poten Jadi Ini Sensitive Menggunakan Sensitive Karsinogen Kemudian Ternyata Pemperilunasi Menurunkan Sampai 25 Sampai 25 Sampai 38 Persen Dari Pembentukan Tumor Jadi Banyak Sekali Kutian Ini Juga Menghambat Karsinogen Yang Senegraf Jadi Dicabat Secara Invitro Kemudian Bagaimana Pertumbuhan Tumurnya Dihitung Disini Bagaimana Pertumbuhannya Juga Dihitung Ternyata Pembentukan Menurunkan Terhadap Daktumur Nah Kemudian Ini Adalah Pada Tengkel Kolon Secara Invitro Jadi Kita Tahu Bahwa Tadi Sudah Disebutkan Bahwa Lunasin Itu Mempunyai Kemampuan Lain Yaitu Sebagai Antagolis Daripada Integrin Kita Tahu Bahwa Integrin Itu Salah Satu Protein Extra Selur Matrix Yang Sangat Penting Adesim Merpul Jadi Dia Mempunyai Kemampuan Untuk Berkompetisi Dengan SM Tersebut Sehingga Kalau kita Lihat Gambar Sebelah Kiri Tidak Ada Lunasin Maka NFKB Itu Akan Melakukan Ekspresi Tapi Begitu Ada Lunasin Maka Disini Ekspresi Tidak Terjadi NFKB Tidak Melakukan Ekspresi Jadi Penghambatannya Ini Melalui Penghambatan Jalur FAK Yang Sudah Tadi Disebutkan Kemudian Pada Kultus Selkolan Juga Sama Ada Beberapa Kultus Selkolan Yang Dipakai Ini Dari Yang Sampai Yang Punya Kemampuan Mitastasis Yang Tinggi Ternyata Hambatannya Luar Biasa Dan Kemudian Kita Menemukan Jurnal Bahwa Peranannya Itu Di Dalam Apoptosis Bagaimana Kita Tahu Bahwa BSR2 Itu Adalah Anti Apoptosis Gen Anti Apoptosis Sedangkan Hembak Itu Adalah Apoptosis Nah Disini Rasionya Itu Begitu Penting Nah Ternyata Lunasin Itu Lunasin Yang Dikombinasikan Dengan Suatu Obat Oksalip Splatin Itu Mempunyai Komponnya Luar Biasa Dibandingkan Dengan Diberikan Secara Sendiri Menurunkan Ekspresi Dari Bagaimana BSR2 Dan Meningkatkan Ekspresi Dari Bagaimana Jadi Ini Adalah Buktinya Saya Skip Saja Nah Bagaimana Percobaan Atau Hasil Pulter Secara Infivo Menggunakan Menci Jadi Disini Dikatakan Bahwa Lunasin Itu Melalui Jalur Yang Tari Itu Bisa Menghambat Metastasis Misalkan Kekolong Disini Tampilkan Markoskopik Ternyata Disini Juga Sama Jadi Terjadi Hambatan Kalau Dikombinasikan Dengan Obat Yang Sudah Biasa Dipakai Nah Ini Juga Sama Bagaimana Efek Lunasin Pada Keseluruhis Koron Yang Terkait Ibid Kenapa Saya Mengambil Topik Ini Karena Kanker Koron Itu Menarik Dia Bisa Bermula Dari Terjadinya Radang Informasi Sehingga Kalau Ada Peradangan Maka Ada Potensi Untuk Terjadi Kanker Sehingga Bisa Dibuat Modal Mencit Yang Bisa Kita Pelajari Nah Hasil Pelutian Menunjukkan Bapak Ternyata Pemberian Lunasin Ini Adalah G Dari Ekstrak Gerobongan Ekstrak Gerobongan Ekstrak GE Sampai Dosis yang Paling Besar 200 Miligram Itu Menurunkan Apotosis Aneh Sekali Nah Disiprasenya Itu Juga Diturunkan Nah Kemudian Ada Apelitian Lain Tentang Kanker Prostat Jadi Ini Menunjukkan Bahwa Lunasin Paralekemia Dan Kanker Prostat Paralekemia Juga Sama Ada Hambatan Disini Baik Kasparsa 3 Kasparsa 8 Dan Kasparsa 9 Kemudian Paritanker Prostat Juga Menggunakan Kultur Juga Sama Jadi Ada Menghambat Asetilasi Asetilasi Daripada Histon Hampat Nah Kesimpulannya Bahwa Lunasin Itu Dapat Isolasi Dari Kedele Gerobongan Hambatannya Pada Mediator Informasi Itu Sudah Dilakukan Perledian Terhadap Introgenam TNF Alfa Cos 2 Linus Dan Persenggan E2 Kemudian Pada Kanker Perudara Banyak Sekali Itu Siklin Depenkinase Dan Sebagainya Kemudian Ekspresi Protein Daripada Siklin D1 D3 Dan Sebagainya Sedangkan Pada Kanker Perudara Meningkatkan Ekspresi Dari Bak Dan Menurunkan Ekspresi Daripada Beta Ketanian Dan Inspirasi Saya Rasa Itu Yang Bisa Saya Presentasikan Pada Kali Ini Silahkan Karena Ada Pertanyaan Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Baik Terima Kasih Pak Kosmardi Atas Presentasinya Sekarang Sekarang Buka Ke Sesi Tanya Jawab Now The Webinar Is Open For The Discussion Session Kami Akan Memilih Di putaran Jadi Putaran Pertama Ini Akan Dibuka Tiga Pertanyaan Masing-masing Satu Untuk Setiap Pembicara Karena Disini Yang Masuk Pertanyaan Ke Chatbox Maupun Ke Live Chat Itu Juga Banyak Sekali Jadi Mungkin Tidak Bisa Terjawab Bapak Ibu Mohon Maaf Satu Persatu Jadi Ini Mungkin Kami Memilih Beberapa Pertanyaan Yang Betu-betu Terkait Dengan Materi Yang Dipresentasikan Pertanyaan Pertama Itu Untuk Prof. Ernie Ada Pertanyaan Tadi Dari Ibu Ibu Susi Rahmawati Lagi Dicari Dari Ibu Susi Rahmawati Ibu Susi Rahmawati Menanyakan Ini untuk Prof. Ernie Ya Terima kasih Bu Adek Boleh izin Saya sudah Membaca Chat Semuanya Jadi Saya akan Rangkum Semuanya Karena Saya satu-satu Tidak akan Terjawab Jadi Terima kasih Bu Adek Saya sudah Membaca Semua pertanyaan Karena cukup Banyak Terima kasih Bu Adek Jadi Mulai dari Belakang Terkait dengan Vaksin Sampai Sekarang Kita belum Punya Vaksin Untuk Covid Dan Itu Untuk Uji Kesana Untuk Mendapatkan Vaksin Itu Tidak Mudah Apalagi Sudah Ditemukan Kemungkinan Ada Beberapa Strain Karena Itu Kita Menemui Kesulitan Bila Kita Mendapatkan Misalkan Strain A Tiba-tiba Muncul Strain B Yang Tidak Lagi Efektif Karena Itu Sebenarnya Kalau Dapat Vaksin Jauh Lebih Bagus Jadi Kita Pengen Kesana Arahnya Dan Ada Yang Menanyakan Bahwa Saya Mengkultur Namanya Virus Covid Enggak Saya Bukan Ahlinya Yang Mengkultur Adalah Orang Mikrobiologi Bekerjasama Dengan BPP Dan Ternyata Kesulitan Untuk Mendapatkan Mungkin Tidak Cocok Sedang Diteliti Lebih Lanjut Dan Untuk Kurkumin Kurkumin Ada penelitian Yang Dikombinasikan Dengan Quercetin Bahwa Ternyata Quercetin Jauh lebih Baik Daripada Dibandingkan Kurkumin Tapi Itu In vitro Sekali Lagi In vitro Belum In vivo Jadi Memang Keantivirus Dan Ternyata Kalau Kurkumin Itu Dikaitkan Dengan Reseptor Is Himibiter Kita Melihat Bahwa Semua Tanaman Yang Sudah Menjadi Satu Bentuk Senyawa Kurkumin Quercetin Apapun Yang Namanya Sudah Tinggal Nama Senyawa Kimianya Sudah Jelas Maka Itu Nantinya Dia Akan Menjadi Obat Bukan Lagi Menjadi Herbal Medicine Karena Itu Saya Terutama Minta Kepada Semua Pemerintah Kita Tidak Sampai Detil Oke Silahkan Mengisolasi Sampai Detil Menjadi Menjadi Molekul Nasional Dan Sebagainya Tapi Ternyata Beberapa Penelitian Menunjukkan Kalau Menggunakan Ekstrak Yang Raw Ekstrak Dibandingkan Dengan Yang Bentuk Isolat Maka Isolat Lebih 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 Bersifat Racun Dibandingkan Dengan Kalau Kita Menggunakan The Whole Ekstrak Jadi Kenapa Demikian Karena Memang Prinsip Dari Herbal Medicine Itu Adalah Senyawa Sudah Dibat 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 Saling Melengkapi Jadi Bukan Hanya Satu Saja Dan Itu Yang Menjadi Prinsip Kalau Kita Memang Menggunakan Herbal Medicine Sebagai Contoh Saja Pak Jokowi Itu Saya Menggunakan Saya Saya Menggunakan Punyit Kemulau Dan Sebagainya Alhamdulillah Karena Memang Saya Mungkin Lupa Bahwa Karena Fokusnya Ke Antiviral Maka Yang Akan Saya Fokus Memang Antiviral Padahal Preventif Disini Bukan Hanya Ke Antivirus Saja Tapi Karena Dia Punya Efek Anti Inflamasi Anti Immunos Stimulan Dan Semuanya Banyak Sekali Efek Karena Semuanya Golongan Presiden Banyak Gugus OH Dan Efek Antioxidan Kalau Itu Dibahas Maka Namanya Preventif Bukan Hanya Preventif Untuk Mencegah Efek Masuknya Virus Tapi Juga Pada Kasus Kasus Yang Berat Supaya Dia Tidak Menjadi Lebih Berat Jadi Itu Yang Kedepan Kata Preventif Tidak Hanya Di depan Sebelum Terjadi Penyakit Tapi Bisa Juga Pada Saat Sudah Kasus Berat Maka Dia Kita Berikan Suatu Immunos Simulan Atau Berikan Suatu Anti Inflamasi Mirip Dengan Tadi Diberikan Dexamitason Misalkan Itu Akan Sangat Memperbaiki Cuma Masalahnya Kita Belum Ada Uji Klinik Dan Uji Klinik Ini Menjadi Masalah Buat Indonesia Kenapa Karena Kita Selalu Masih Mendapatkan Mempunyai Istilahnya Perdomannya Masih Mengikuti Perdoman Uji Klinik Konvensional Tapi Hanya Gara-gara Covid Ini Mereka Gara-gara Covid Semua Seolah-olah Dihalalkan Kalau Memang Demikian Saya Senang Banget Jadi Artinya Untuk Mencegah Itu Tolong Berikanlah Jamu Tolong Berikanlah Immunodulator Kemudian Anti Inflamasi Dan Sebagainya Mau Enggak Di Klinik Memberikan Itu Saya Masih Ragu-ragu Karena Itu Kita Mestinya Terus Mengejar Kesana Supaya Efek-efek Yang Sudah Terbukti Sebagai Anti Inflamasi Sebagai Immun Antioxidan Hampir Semua Tanaman Itu Punyai Gugus Stavonoid Gugus Polifenol Dan Sebagainya Yang Memang Efeknya Kesana Contoh Tadi Mengatakan Kenapa Bukan Abat Atau Segala Macem Semuanya Bisa Dipakai Karena Memang Mekanismenya Tidak Langsung Ke Virus Tapi Melalui Mekanisme Anti Inflamasi Immun Modulator Antioxidan Dan Sebagainya Jadi Itu Prinsipnya Sebetulnya Kesana Tapi Apakah Nanti Di klinik Untuk Uji Uji Klinik Langsung Diterima Walau Alam Karena Itu Saya Mohon Minta Ke POM Sebenarnya Bahwa Uji Untuk Vitofarmaka Selalu Akan Menjadi Ajukan Kalau Obat Herbanya Hanya Berdiri Harus Kombinasi Dengan Obat Standar Itu Akan Terus Menjadi Ajukan Menjadi Obat Tidak Pernah Ada Karena Itu Uji Klinik Atau Pedoman Uji Klinik Mesti Harusnya Diubah Itu Tergantung Kebijakan Regulasi Jadi Kita Mau Minta Seperti Itu Kemudian Masalah Terkait Dengan Kurkumin Memang Sudah Sudah Uji Dan Mohon Saya Senang Sekali Kalau Semua Sudah Perhatikan Bahwa Tidak Semuanya Langsung Ujinya Kepada Virus Ataupun Virusnya Pun Virusnya Bukan Coronavirus Yang COVID-19 Karena Coronavirus Sudah Ada SARS NERS Itu Yang Lain Itu Adalah Coronavirus Juga Tapi Kenapa Sekarang Kalau Ditanyakan Kenapa Sekarang Susah Banget Saya Membaca Bahwa Selubung Atau Selubung Dari COVID-19 Coronavirus Yang Disis Sekarang Ini Ternyata Mempunyai Empat Gugus Asam Amino Dari Mana Kenapa Demikian Karena Dia Adalah Sebetulnya Ada Suatu Seperti Link Atau Istilahnya Berkaitan Antara SARS Virus SARS Dengan Satu Virus Yang Saya Lupa Namanya Apa Sehingga Daya Penetrasinya Virus Ini Jauh Lebih Cepat Lebih Dalam Dibandingkan Dengan SARS Saja Karena Itu Vaksin Mesti Beda Gak Bisa Pakai Vaksin Cuma SARS Saja Harus Minum Vaksin Yang Sesuai Dengan Tipenya Dari Jenis Virus Ini Jadi Itu Yang Kesana Dan Tadi Saya Minta Bahwa Kalau Diminum Tiap Hari Saya Minum Jamu Sudah Lama Alhamdulillah Saya Masih Sehat Jadi Itu Yang Saya Perhatikan Memang Semuanya Kalau Berlebihan Sudah Pasti Tidak Bagus Minum Air Saja Satu Galon Pasti Akan Ada Macem-macem Karena Itu Jangan Berlebihan Tetap Mengikuti Aturan Semua Herbal Ada Juga Yang Racun Karena Itu Semua Harus Ada Takarannya Jadi Yang Tadi Dikatakan Yang Diseduh Berkali-kali Kita Tidak Pernah Menyeduh Herbal Sampai Berkali-kali Sekali Direbus Sudah Harusnya Dibuang Tidak Untuk Besok Besoknya Lagi Masih Kuning Kok Direbus Lagi Bukan Demikian Jadi Harus Cuma Sekali Saja Karena Itu Ginger Yang Mengandung Gingerol Atau Sineol Itu Minyak Atsirinya Itu Yang Baik Sekali Untuk Memang Antivirus Karena Itu Saya Pengen Kalau Ada Penelitian Berikutnya Dia Di Inhalasi Seperti Kalau Kita Sakit Flu Itu Kan Kita Pakai Dulu Ada Minyak Atsiri Terus Masuk Kedalam Air Panas Terus Kemudian Kita Tutupi Dengan Anduk Uap Kita Hirup Insya Allah Bisa Apalagi Kalau Dalam Kondisi Di Rumah Dengan Tadi Istilahnya Karantina Mandiri Kenapa Tidak Dilakukan Kemungkinan Besar Lebih Cepat Penyembuhannya Dibandingkan Dengan Kalau Hanya Cuma Makan Saja Yang Itu Yang Saya Bisa Masuk Kalau Memang Belum Ada Yang Ter Belum Terjawab Makan Nanti Bisa Saya Tuliskan Saya Sudah Punya Chatting Nanti Akan Saya Balas Teman Semuanya Mudah Mudahan Itu Bermanfaat Dan Saya Mohon Dengan Bantuan Teman Teman Semua Pencinta Herbal Sudah Mudah Mudahan Herbal Di Indonesia Menjadi Primadona Kita Bukan Kita Cuma Mengimport Saja Anda Ketahui Bahwa Sekarang Ini Herbal Kita Kita Mendapatkan Herbal Itu Import Semuanya Masih Import Aneh Kan Ada Di Indonesia Tapi Kita Import Dan Satu Lagi Untuk Uji Kini Maaf Kenapa Cina Bisa Kenapa India Bisa Kenapa Kita Tidak Bisa Karena Cina Dan India Prinsipnya Adalah Ini Uji Klinik Untuk Masyarakatku Sendiri Tidak Untuk Masyarakat Lain Saya Pengen Masyarakat Kita Baik Dan Ternyata Hasilnya Dipakai Orang Banyak Begitu Kita Selalu Terlalu Strik Dengan WHO Nah WHO Prinsipal Itu Memang Untuk Bukan Herbal Medsin Tetapi Konvensional Mudah-mudahan Itu Bisa Bermanfaat Mungkin Juga Ada Dari POM Dan Sebagainya Saya Saya Sengaja Memicu Itu Untuk Teman-teman Juga Yang Lainnya Supaya Bisa Cepat Sekali Maju Jangan Sampai Instruksi Presiden Di Tahun 2018 Terkait Dengan Percepatan Herbal Terhambat Ini Sudah Dua Tahun Sudah Tahun Belum Ada Kemajuan Sekali Itu Yang Saya Minta Adik-adik Semua Tolong Bantu Indonesia Untuk Mencegah Semua Penjadinya Penetrasi Virus Ini Lebih Dalam Terima kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Prof. Fernie Mudah-mudahan Nanti Kita So The Next Question For Professor Lee Professor Lee I Notice The Two Questions For You The First From Mr. Hansel Wijaya The Question Is How Is Regulation Of Traditional Medicine In Korea Is There A Clinical Trial For The Natural Substance Use Okay And Then The Second Question From Mr. Christanto He Said That Professor Lee I Am Very Interested About The Statement That All Are Poisons But The Difference On The Doses Please Could You Give Advice How To Calculate The Doses Of The Herbal Medicine Because Actually There Is No Clinical Study But Only Empiritual Study Thank You Professor Lee Please Professor Lee I Think The First And Second Question Is Very Related So First The Regulations In Korea Well Today Well I Mentioned Before Well We Have National Health Insurance And The National Health Insurance Cover Korean Medicine Especially Acupuncture Or And Also The Herbal Medicine And Some Herbal Medicine Is Producted By Pharmaceutical Company So So Someone Someone Who Need Can Buy It From The Pharmacy As Like In Indonesia So And Every Pharmacy Company And So The Korean Medicine Clinic They Regulate By The Government And The Herb Should Be Made In GMP A Good Manufacturing Process We Regulate By That And The And We Have A Korea Medicine Hospital And The Hospital Have A Lot Of Clinical Trial And They Want To Figure Out The New Herbal Medicines Or Founded The Appropriate Dosage Of The Herbal Medicines And The Second Question Is How To Calculate It The Appropriate Amount Well I Think The Well We Should Do The Clinical Trials For That Because The You Know Well We There Is Histological Evidence But You Know It Depends On The Person We Don't Know The Appropriate Dosage And Most Important Thing Is Safety I Think Because I Well My Last Slide Was About The Safety Because There We Don't Know About The Drug Interactions And Also About The Cautions So Well I Mentioned Before The Lecorrhizade Root In Case Of Lecorrhizade Root Well We Have To Pay Attention When We Give It To The Hypertension Patients Or Elderly So I Think We Need More Clinical Trial Or Scientific Evidence To Look Safety And Also The Potency Okay Thank You Professor Lee For The Answer I Will Get Back To You Again If We Have Still Time More Time Okay Now We Move To The Third Speaker The Question For The Third Speaker Jadi Sekarang Kita Diskusi Untuk Pembicara Ketiga Pak Kus Mardi Pak Kus Mardi Ini Ada Beberapa Pertanyaan Apakah Akan Dijawab Satu Per Satu Atau Mau Dirangkum Seperti Prof Ernie Saya Jawab Satu Per Satu Silahkan Karena Pertanyaannya Berbeda Terima kasih Sudah Bisa Dibaca Pertanyaan Dari Bapak Hari Nugroho Apakah Ada Perbedaan Kedele Yang butuh Kemudian Diserbu Kemudian Disarik Kedele Rebus Atau Mungkin Tempe Sampai Pelitian Saya Itu Kedele Utuh Dan Kedele Diserbu Jadi Itu Ada Perbedaan Pengurangan Kira-kira 80% Jadi Karena Kadar Alurasinya Sang Kecil Yaitu Paling Tinggi Hanya 8% Jadi Akan Sangat Berpengaruh Kedele Kalau Kita Menggunakan Kedele Yang Sudah Dimasak Dan Sebegini Nah Kemudian Dari Pak Andi Muhammad Molana Apakah Kadarunasin Itu Dipengaruhi Oleh Asat Tanamannya Ya Tentu Jadi Kita Cari Kedele Yang Unggul Sementara Disini Adalah Kedele Dari Gerobokan Karena Kedele Dari Ternyata Dari Negara Lain Itu Berbeda Dengan Kedele Yang Ada Di Indonesia Kita Beruntung Bahwa Kedele Kita Lebih Bagus Kualitasnya Kemudian Dari Kevin Coa Apakah Lunasin Itu Bekerja Epigenetik Dan Tidak Bisa Bekerja Seperti Oko Itu Tidak Bisa Jadi Kerjanya Epigenetik Tadi Sudah Jelaskan Di Presentasi Saya Kemudian Pertanya Pertanyaan Pertanyaan Dari Pak Yun Rabi Bagaimana Cara Kerja Arunasin Sebagai Antikanker Ada Di PPT Saya Tadi Yaitu Dia Mempunyai Ikatan Kepada Histon Sehingga Histon Itu Bisa Terbuka Atau Tertutup Jadi Kalau Terbuka Maka Akan On Kalau Tertutup Akan Off Kira Kira Seperti Kemudian Dari Mbak Mutantri Tanti Irianti Apakah Sudah Ada Uji Klinis Seperti Tadi Katakan Programnya Melakukan Uji Klinis Di Indonesia Itu Sulit Sekali Saya Berencana Akan Melakukan Uji Klinis Tapi Kemudian Banyak Tantangan Tantangannya Bahwa Kalau untuk Suplemen Tidak Usah Uji Klinis Apalagi Kedelis Sudah Biasa Dikonsumsi Jadi Apapun Kandungannya Itu Kemungkinan Itu Kemungkinan Besar Tidak Berbahaya Untuk Manusia Kemudian Dari Bumutia Dari Indogen Penggunaan PBS Apa ada PH tertentu Iya Itu PH nya Adalah 7 ke 4 Jadi Kalau Dinaikkan Itu Akan Rendah Hasilnya Begitu 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 Terlalu Diturunkan Kemudian Apakah Di RKW Ada C3H Ya ada C3H Tapi Untuk Pelitian Menggunakan Kanker kolon C3H Itu Berhasilannya Hanya 30% Jadi Kami Menggunakan Balapsi Yang tingkat Berhasil Reduksinya Itu 100% Itu Saja Mungkin Ada Tambahan Yang Tidak Bisa Saya Baca Di Sini Terima kasih Bu Ada Tambahan Lagi Mungkin Yang dari Youtube Ada pertanyaan Yang dari Youtube Dari Youtube Ini ada Dari Ibu Mutia Dari Indogen Ya tadi Sudah Jawab Apakah Perubahan Penggunaan PBS Itu Ya Pak Sebagai Bahan Pelarus Sudah Dijawab Ya Pak Ya 74 Tadi Kalau Dari Youtube Itu Saja Pak Dari Terima kasih Bu Ya Terima kasih Oke Because We Still Have Time I Will Back To Profesor Lee Because There Some Question For You Profesor So The First Question This Is Maybe About Your Opinion This Is A Question From Muhammad In Me He As About The Comparison Between Traditional Medicine Compared To Modern Drug The Question Is Traditional Medicine Better Than Modern Drug That Is Made From Chemicals And Then The Second Question Come From The Miss Tanti Irianti The Question I Would Like To Ask Professor Lee About Distinguished Mechanism Of Action For Anti COVID-19 Compared To Other Virus Compared To Other Virus Okay Thank You For The Question And The First Question Is Why Traditional Drug Is Better Than Modern Yes Well How Can We Say That Well I Think The Main Difference Is Well First Tradition Well Typically Korean Medicine I Show That We Do Not Use A Single Formula We Use Several Formula So That Means We Do Not Know The Exact Mechanism Which Component Have The Effect But We Know The Sometimes We Understand Because The We Can Find The Patients Go Much More Better Than Before So We Can Guess It But We Don't Understand What Exact Mechanism So I Think That Is The Very Critical Point Comparing Traditional Medicine And Modern Medicine So But When We Looking For The Prevention Because Professor Ali Said Before In Case Of The Prevention I Think Traditional Medicine Could Be Work Much More Because In Modern Medicine Is Just A Single Compound I Think It Is Hard To Say It Is For The Prevention Right So Traditional Medicine In Case Of The Prevention I Think It Is Much More Better Than The Modern Medicines But You Know Some Herb Extract We Use It In Right Now Also So It Depends On Case By Case And If There Is Clinical Data I Think We Can Use Traditional Medicine Also In The Modern Medicine So Well If We Work Hard And Show The Evidence Much More We Can Use That In Clinic Also And The Second Thing Is The Difference Between The COVID-19 Virus And Others Well The COVID-19 Virus Is The RNA Virus And The Heart The Different Is I Think The Different Is The Viral Coat Protein Right So Because COVID-19 Has Special Coat Protein So We Don't We Don't Have The Vaccine And That Easy Easy To Enter The Cell So And It's Much More Powerful And So I Think The Hard Part To Cure The COVID-19 Infections Assalamuala Assalamuala Sama Ratusan Tahun Tapi Kalau Kombinasinya Misalkan Contoh Adalah Kulit Manggis Dulu Tidak ada Kulit Manggis Dipakai Untuk Jamu Itu Harus Diuji Mulai Dari Invitro Invitro Pada Hewan Sampai Ke Uji Klinik Jadi Untuk Tanaman Tanaman Yang Memang Belum Ada Empirik Maka Peraturannya Harus Diuji Dari Awal Tapi Kalau Yang Sudah Ada Empirik Kita Langsung Ke Uji Klinik Fase Dua Jadi Itu Yang Menjadi Pedoman Di POM Karena Itu Kita Juga Bisa Mengajarkan Saya Mau Kombinasi Kulit Manggi Sama Tomat Sama Apel Sama Apa Saya Tidak Punya Kemampuan Untuk Bisa Mengombinasi Itu Jadi Itu Hanya Karena Kebiasaan Kalau Bisa Minum Jus Kan Ada Campuran Jus A Jus B Kan Gak Cuma Satu Nah Itu Kalau Bagus Yang Tiga Memang Gak 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 Saja Saja Terima kasih Terima kasih Prof Leni Prof Leni I Hope You Don't There Is One More Question For You Prof Leni Prof Leni Kira Sudah 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 Oh Sudah Leni Prof Leni Mungkin Sudah 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 Tadi Satu Pertanyaan Tadinya Mau Dari Ibu Anissa Masih Oh Masih Ya Prof Leni I'm Sorry There is One More Question For You Yes From Miss Anissa Aulia Her Question Is Among Dis Tanks Or Herb Soup That Has Categorized By The Symptom Is There Any Difference Or Special Indication In Which One To Use Or You Can Use One Of The Herb Soup In Any Clinician That Match The Symptoms Okay Well The Basic The Principle Of The Korean Medicine Also In Chinese Medicine You Know That Yin And Yang First We Distinguish The Patients Yin And Yang So It Depends On That Yin Or Yang We Choose Which Medicine Choose Choice So It Depends On Yin And Yang And Also The Symptoms Which Some If Well Someone Has The Fever And Also The Cough When Someone Have Much More Severe Cough We Use Some Kind Of It Much Better For The Cough So Then On The Symptom Severe We Can Choose The Appropriate Medicine Yeah Okay Thank You For The Answer Very Interesting It You Are Talking Today Regarding To The Korean Herbal Medicine For COVID-19 So I Will Be Happy If We Can Make Some Future Collaboration Yeah Maybe We Can Develop Some Herbal Medicine That Potential For COVID-19 Thank You Professor Lee Thank You Very Much Yeah Well I Have A Question To Dr. Kusmardi Can Oh Okay May I Have A Question For Dr. Kusmardi Okay Dr. Kusmardi You Was Very Interesting Talk And My Question Is You Mention About Lunasin That Bind To Histone Right Yeah And My Question Is The Acetylation Is A Fact To Binding Lunasin To Histone And The Second Is The Binding Is Irrevisible Or Reversible Or It Affect By The Protease Okay Thank You For Your Question Professor Lee Yeah Lunasin Bind To Because It Has To Binding Unit To Chromatin And To Histone In Other Side Bind To Chromatin By RGB Domain And Other Side Bind To Histone From Amino Acid Number 19 To Sarcici And It Will Be Modulate Modulate Proreflection Of Cell Reversible 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 Proport Of The Reversible Okay Thank you Thank you Thank you Welcome Professor Lee So because It's a time We still have Maybe Eight Minutes But I think It's Not Enough To Answer Some Questions For The Audience So Waktunya Tinggal Sekitar 8 Menit Lagi Bapak Dan Ibu Jadi Saya rasa Kita Harus Mencukupkan Webinar Kita Hari Ini Jadi Saya Ingin Mengucapkan Terima Kasih Kepada Seluruh Speaker We would Like to Thanks To All Speaker For Their Talking And Answer All The Question From The Audience Para Peserta Webinar Dan Para Pembicara Yang Saya Hormati Setelah Sesi Tanya-jawab Ini Berakhir Maka Berakhir Sudah Kegiatan Webinar Kita Hari Ini Nah Sebelum Menutup Acara Izinkan Saya Menginformasikan Bahwa Kelas Redaktur Development Ini Akan Mengadakan Workshop Secara Virtual Dengan Zoom Meeting Pada Hari Kamis Minggu Depan Tanggal 9 Juli 2020 Pukul 10 30 Sampai 12 30 Jadi Workshop Ini Diselenggarakan Dalam rangka Memeriahkan Kut Timeri Kut Timeri Yang Ketiga Jadi Topiknya Itu adalah Herbal Medicine Product Development Preparation Analysis In Vitro In Vivo Studies And Formulation Of Drug Dosage Form Nah Ini Nanti Ada Beberapa Workshop Yang Akan Diadakan Oleh Beberapa Klaster Untuk Memeriahkan The Third E-Merry Anniversary Jadi Bapak dan Ibu Silahkan Melakukan Registrasi Sudah Bisa Dimulai Dari Sekarang Untuk Bergabung Pada Workshop Minggu Depan Bapak dan Ibu Nah Sebelum Saya Menutup Acara Ada Sedikit Pengumuman Dari Center Of E-Learning Cluster Terkait Dengan Pembagian Sertifikat Silahkan Dari Tim E-Learning Terima kasih Bu Ade Atas Kesempatannya Saya Informasikan Kepada Seluruh Peserta Seluruh Peserta Wajib Mengisi Daftar Hadir Webinar Melalui Tautan Bit.ly Slash Presensi Webinar Imeri 10 Kemudian Form Ini Hanya Akan Dapat Diakses Hingga Maksimal 20 Menit Setelah Acara Ini Selesai Nantinya Peserta Akan Dikirimi Tautan Untuk Akses Sertifikat Melalui Email Masing-masing H1 Setelah Acara Ini Pengisian Questionnaire Dan Undus Sertifikat Hanya Dibuka Mulai Tanggal 2 Juli Hingga 16 Juli 2020 Sekian Informasi Yang dapat Kami Sampaikan Terima Kasih Oke Baik Terima Kasih Tim E-Learning Untuk Pengambilan Tumpulan Sertifikat Jadi Dengan Tadi Diumumkannya Cara Pengambilan Sertifikat Dari E-Learning Maka Dengan Ini Saya Nyatakan Bahwa Webinar Kali Ini Telah Selesai Kita Laksanakan Kami Mengaturkan Banyak Terima Kasih Atas Kehadiran Para Pembicara Kehadiran Bapak Dan Ibu Peserta Webinar Kami Hari Ini Kami Mohon Maaf Sekali Jika Pada Pelaksanannya Banyak Terdapat Kekurangan Semoga Kita Bisa Bertemu Lagi Di Webinar Atau Workshop Virtual Yang Akan Datang Dengan Mengucapkan Alhamdulillah Alamin Webinar Ini Saya Tutup Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima